Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sobat terbaik dalam kasih Tuhan Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab bilangan Patsal yang ke-27 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23 Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa Kita berdoa Bapak di dalam sorga Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup Kami bersuka cita buat hari yang indah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan satu kerinduan kami Kami rindu dengar-dengaran akan firman Maka berfirman langkau Tuhan Sebab kami siap untuk menerima Amin Shalom saudaraku dan sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Seperti yang saya sebut tadi Bahwa firman Tuhan yang menyapa kita Tertulis dalam kitab bilangan Patsal yang ke-27 Ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23 Dengan tema Dipenuhi roh Allah untuk memimpin Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua Lalu Tuhan berfirman kepada Musa Ambilah Yesua bin Nun seorang yang penuh roh Letakkanlah tanganmu atasnya Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar Dan di depan segenap umat Lalu berikanlah kepadanya perintahmu Di depan mata mereka itu Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu Supaya segenap umat Israel mendengarkan dia Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar Supaya Eleazar menanyakan keputusan urim bagi dia di hadapan Tuhan Atas titahnya mereka akan keluar Dan atas titahnya mereka akan masuk Ia beserta semua orang Israel Segenap umat itu Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Ia memanggil Joshua Dan menurut dia berdiri di depan Imam Eleazar Dan di depan segenap umat itu Lalu ia meletakkan tangannya atas Joshua Dan memberikan kepadanya perintahnya Seperti yang diperbankan Tuhan Dengan perantaraan Musa Demikian firman Tuhan Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memimpin, dipimpin Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap kita Kalaupun mungkin kita tidak menjadi pemimpin Di dalam sebuah organisasi Di dalam suatu kelompok Minimal Kita selalu berada di dalam situasi Memimpin diri kita Sendiri Aku saudaraku dalam kasih Tuhan Tema kita saat ini Menyampaikan Dibenuhi roh Allah Untuk memimpin Memang benar sejatinya Hanya roh Allah lah yang memampukan kita Untuk bisa Memimpin Di tengah-tengah kehidupan kita Hanya roh kudus lah Yang memampukan kita Untuk menjadi pribadi Pemimpin dalam kehidupan ini Terlebih di dalam Memimpin Diri kita sendiri Agar tidak Keegoan Individualis Kepentingan Diri sendiri Egosentrisme itu Menguasai di dalam Kehidupan kita Maka saudaraku Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Dalam perikut ini Kita melihat bagaimana Tuhan menegaskan Kepada Musa Untuk mengangkat Joshua bin Nun Sebagai penggantinya Memimpin umat Israel Dan satu kalimat Yang begitu luar biasa Pemilihan itu Dikatakan Tuhan Ambillah Yesus bin Nun Seorang yang penuh roh Jadi selalu diawali Dengan kalimat Yang penuh roh Dan itu menjadi Kuat setiap kita Di dalam Mengenal Kepimpinan Joshua Dan pengangkatan Seorang Joshua Yang dilakukan Di depan Imam Eleazar Dan sekenap jemaat Ketika itu Tentu saja hal itu Untuk memberikan Legitimasi Dan otoritas Kepada seorang Joshua Sebagai pemimpin yang baru Sebab Musa Akan Digantikan Dan disini kita melihat Joshua juga Tidak mengandalkan dirinya sendiri Tapi juga Menerima Kebawaan itu Dari seorang Musa Bahkan Bahkan Dia selalu Meminta Dan berharap Akan petunjuk Dari Tuhan Melalui Imam Eleazar Dengan memakai urin Sebagai Alat Sebuah alat Pembelian Yang digunakan Untuk mencari Keputusan Dari Tuhan Artinya apa Joshua Sangat-sangat Membutuhkan Dan mengikuti Petunjuk Serta kehendak Allah Di dalam Memimpin Umat Israel Sebab kita tahu Memimpin bangsa Israel Tidaklah segampang Yang kita bayangkan Kita tahu Perubahan dari Bangsa Buddha Menjadi bangsa bebas Itu tidaklah Masalah gampang Maka saudara aku Apa yang bisa kita lihat Sama terbaikku Dalam kasih Tuhan Sebagai kaitan tema Dari topik kita Saat ini Hal yang pertama Tidak lain Adalah kaitan temanya Ada pemimpin Yang dipenuhi Roh Allah Joshua Dipilih Untuk memimpin Israel Bukan karena Segala sesuatu Yang ada Atau Kelembihan fisik Atau apapun itu Tapi firman Tuhan Mengatakan Sebab Joshua Dipenuhi Roh Itulah Mimpin Yang sejadinya Dan disini Kita melihat Begitu pentingnya Memiliki Pemimpin Yang memiliki Hubungan yang Ngerat dengan Roh Allah Semua pemimpin Yang dipenuhi Roh Allah Itu akan Memimpin dengan Hikmat Bijaksana Dan keberanian Yang tentu saja Berasal dari Allah itu sendiri Bukan dari hal lain Di tenang Kehidupan kita Kaitan tema Yang kedua Tidak lain adalah Pemimpin Yang tunduk Dan taak Kepada kehendak Allah Joshua Kita lihat Dia rakan Untuk meminta Petunjuk Kepada Tuhan Melalui Imam Ilyazar Dengan Menggunakan Urim Ini menunjukkan Penting sekali Pemimpin Tidak hanya Mengandalkan Kebijaksanaan Manusia Mengandalkan Akal pikirannya Tapi Pemimpin Sejadinya Adalah Pemimpin Yang tunduk Kepada kehendak Serta petunjuk Dari Allah Semata Di dalam Kehidupan Lalu apa yang ketiga Saudaraku Sampai terbaik Dalam kasih Tuhan Kaitan temanya Tidak lain adalah Pemimpin Yang diberi Otoritas Oleh Allah Itu Kita melihat Proses pengangkatan Joshua Dilakukan di depan Imam Ilyasrar Dan segera Jemaat Itu memberikan Legitiminasi Dan otoritas Kepada Joshua Sebagai pemimpin Yang baru Dan ini Menunjukkan Bahwa otoritas Pemimpin yang dipenuhi Roh Allah Berasal dari Tuhan Serta diakui Oleh Jemaatnya Oleh umatnya Lalu apa yang keempat Pemimpin yang sejadinya Adalah pemimpin Yang berbuah roh Pemimpin Dipenuhi roh kudus Pasti akan Menghasilkan Buah roh itu Yakni Karakter Kribadi Pemimpin Yang mencerminkan Kasih Suka cita Daman Dan sebagainya Di tengah-tengah kehidupannya Dan inilah ciri-ciri utama Dalam kemimpinan Yang berdasarkan Prinsip Perajat Allah Di tengah-tengah kehidupan kita Maka Joshua Menjadi sosok Pemimpin Yang diperkati Tuhan Sebab kemimpinannya Bersumber Dari Tuhan Bukan Dari segala situasi Bahkan bukan Dari rekayasa-rekayasa Oleh dunia ini Di tengah-tengah Perjalanan kehidupannya Dan tentu saja Bukan karena Cari muka Bukan karena Asal Bapak senang Asal bos senang Tapi Sejatinya Kepimpinan itu Dia dapatkan Karena dia dipenuhi Oleh roh Allah Dan Allah sendiri Yang menentukan Dirinya Sebagai seorang Pemimpin Maka saudaraku Sahabat terbaik Dalam kasih Tuhan Apa yang bisa kita lihat Menjadi penegasan Di dalam nafs kita Saat ini Penegasan yang pertama Itu tidak lain Adalah Kepimpinan Joshua Itu karena Allah Yang mengangkatnya Karena Allah Yang memerintahkan Artinya apa Kepimpinannya Bersumber Dari Allah Dan harus Dikembalikan Untuk Kemudiaan Allah Semata Yang kedua Penegasan Nats Tidak lain adalah Dipilih Karena penuh roh Dan ini menegaskan Pemimpin yang dipilih Dan diutus Tuhan Haruslah pribadi Yang memiliki Intimasi Yang memiliki Relasi yang dekat Dan dipenuhi Roh Allah Di dalam kehidupan Lalu apa yang ketiga Yang menjadi penegasan Nats kita hari ini Otoritas Dari Tuhan Pengangkatan Joshua Dilakukan dihadapan Imam Eliezer Di hadapan Jemaat Ketika itu Itu artinya apa Itu semua Karena otoritas Tuhan Semata Bukan karena Musa Bukan karena Eliezer Bukan karena Jemaat itu Tapi otoritas Allah Yang bekerja nyata Di dalam diri Seorang Joshua Lalu apa yang berikut Yang mau ditegaskan Melalui Nats ini Kesiapan untuk memimpin Di dalam kehendak Allah Artinya apa Kalau Joshua Dipilih Allah sendiri Kalau Joshua Dipenuhi roh Allah Itu Artinya apa Memimpinlah Menjadi pribadi Yang memimpin Sesuai dengan kehendak Allah Bukan Maumu Bukan Maunya Kelompongmu Bukan Maunya Keluargamu Tapi maunya Tuhan Terjadi Di dalam Kepimpinan Saudara aku Dalam kasih Tuhan Sahabat terbaik Apa yang menjadi Refleksi Bagi setiap kita Disini kita melihat Bahwa pemimpin Yang sejatinya Itu adalah Pemimpin Yang dipenuhi Dengan roh Allah Pemimpin yang hidup Di dalam Arakan Ketujuh Dan Pendampingan Roh Allah Di dalam Kehidupan kita Jadi Bukan segala sesuatu Yang melekat Dalam diri kita Tapi hanya Karena pribadi Yang punya Kedekatan Yang punya Hubungan intim Relasi Begitu Luar biasa Dengan Roh Allah Yang kedua Refleksi Bagi setiap kita Pemimpin Sebagai pengikut Yang taat Kepimpinan Yang efektif Itu Dimulai Dengan Pengikut Yang taat Artinya Apa Kepimpinan Yang efektif Dimulai Dengan Menjadi Pengikut Yang taat Tidak lain Adalah Takkan Mungkin Seorang Bisa Jadi Pemimpin Kalau Dia bukan Pribadi Yang bisa Dipimpin Di tengah-tengah Perjalanan Kehidupan Sebagaimana Joshua Tunduk Kepada Perintah Tuhan Dan Selalu Meminta Petunjuk Tuhan Di dalam Memimpin Umat Israel Dan Begitulah Sejatinya Seorang Pemimpin Selalu Tunduk Dan Bernutut Di kaki Salib Kristus Lalu Apa yang ketiga Refleksi Bagi setiap kita Tidak lain Adalah Penting Bagi kita Untuk Mengakui Bahwa Otoritas Itu Hanya Ada Di dalam Tuhan Allah Dan Kalaupun Kita Memiliki Otoritas Di dalam Kepimpinan Sejatinya Di dunia Ini Ingatlah Itu Semua bersumber Dari Allah Sang Pemberi Otoritas Itu Di dalam Kehidupan Kita Maka Lakukanlah Kerjakanlah Otoritas Itu Untuk Memuliakan Nama Tuhan Allah Lalu Apa yang berikut Jadilah Pemimpin Yang berbuah Roh Allah Jadilah Pemimpin Yang menghadirkan Buah Roh Itu Kasih Sukacita Damai Sejantra Kesabaran Dan lain Sebagainya Nyatakan Dan Tujukanlah Itu Di dalam Kepimpinan Pak Engkau Akan Menjadi Pribadi Yang berkati Tuhan Selama Kepimpinan Dan yang Engkau Pimpin Pun Akan Menjadi Pribadi Yang Memberkati Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Lalu Apa yang terakhir Yang terakhir Adalah Seperti Apa yang Saya Nyatakan Di Awal Tadi Setiap Kita Haruslah Mulai Belajar Memimpin Diri Sendiri Pribadi Yang Disiplin Dengan Dirinya Pribadi Yang Mampu Memimpin Dirinya Dipastikan Juga Akan Menjadi Pribadi Yang Mau Dipimpin Dan Memimpin Dengan Baik Mulai Terima Pribadi 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 Pribadi